Apa saja yang dibahas dalam dunia bersama? Harap juga kematauan bagaimana sumber penghutang manusia, ciri-siri kebenaran penghutang manusia, dan bagaimana menilai penghutang manusia itu sudah benar atau belum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur filsafat. Apa itu struktur filsafat? Struktur filsafat ialah pembahasan mengenai apa saja yang dibahas dalam dunia filsafat, ataupun apa saja yang dibahas dalam filsafat, atau apa saja yang menjadi pembahasan filsafat. Kok bisa seperti itu? Karena seperti kalian tahu, filsafat sudah berkembang sejak sejaman dunia kuno sampai saat ini. Penemuan berbagai macam penemuan yang ditemukan di rumuskan oleh para filsuf dari zaman yang dipunuh sampai saat ini, ketika telah disis kematikan dia menjadi struktur filsafat, atau cabang pembahasan filsafat. Penemuan para filsuf terdahulu banyak sekali jumlahnya. Banyak sekali jumlah, jumlahnya tak terhitung ya, sejak zaman yang dipunuh sampai abad kontemporer. Penemuan pun yang tersebut saat ini telah disusun secara teratur dan dikenal dengan istilah struktur filsafat. Jadi struktur filsafat merupakan segala penemuan dan pembahasan yang bahas dalam filsafat dan telah disistematiskan menjadi ini. Yang pertama, filsafat. Ada tiga pembahasan paling besar dalam filsafat. Pengetahuan, teori atau pembahasan pengetahuan, teori atau pembahasan hatikat, dan teori atau pembahasan nilai. Walaupun besarnya berbeda ya, tapi ini sama derajatnya. Sama derajat, derajatnya. Agar cocok aja PPT ini, kuatannya PPT-nya. Oke. Yang pertama, teori pengetahuan atau pembahasan mengenai pengetahuan. Dalam pembahasan pengetahuan, berjalan menjadi dua pembahasan. Yang pertama, mengenai epistemologi. Yang kedua, mengenai logika. Yang pertama, epistemologi atau mengenai pengetahuan itu sendiri. Hakikat pengetahuan, bagaimana sumber pengetahuan manusia, ciri-ciri kebenaran pengetahuan manusia, dan bagaimana menilai pengetahuan manusia itu sudah benar atau belum. Atau bagaimana memverifikasi pengetahuan manusia itu sudah benar atau belum. Logika. Logika mengenai bagaimana berpikir yang benar. Bagaimana cara berpikir yang benar. Selanjutnya ada pembahasan hakikat. Di pembahasan hakikat, itu banyak di dalamnya. Bukan cuma tujuh ini ya. Masih banyak lagi, tapi yang saya sampaikan disini cukup tujuh aja dulu. Yang berpengenai ontologi. Hakikat segala sesuatu yang ada. Entah itu dalam dunia fisik, ataupun dalam dunia non-physik atau metafysik. Ontologi. Hakikat keberadaan. Yang kedua, kosmologi. Kosmos dan logos. Kosmologi merupakan bahasan mengenai hakikat alam semesta. Alam semesta. Untuk kosmologi. Kosmologi. Selanjutnya ada antropologi. Antropo dan logos. Antropo itu manusia, logos itu pengetahuan. Pengetahuan. Jadi simpelnya, Antropologi membahas hakikat manusia. Hakikat kita ini manusia. Hakikat kita. Dengan segala yang terkait dengan kehidupan kita. Dan kehidupan manusia. Selanjutnya ada teologi. Dari teos dan logos. Teos itu Tuhan. Logos itu pengetahuan. Jadi teologi membahas mengenai hakikat ketuhanan. Hakikat ketuhan. Ketuhan apapun hakikat Tuhan. Berserta hubungannya dengan manusia sendiri. Selanjutnya ada filsafat ilmu. Filsafat ilmu membahas mengenai hakikat ilmu. Ini kan hakikat. Hakikat ilmu. Kalau ditanya apa yang dibahas dalam filsafat ilmu? Hakikat ilmu itu sendiri. Selanjutnya yang lain. Ada filsafat agama. Kalau ditanya apa yang dibahas dalam filsafat agama? Berarti hakikat dari agama itu sendiri. Selanjutnya ada filsafat hukum. Apa yang dibahas dalam filsafat hukum? Kalian juga bisa tahu jawabannya. Hakikat dari hukum itu sendiri. Masih banyak yang lain. Filsafat sosial. Filsafat politik. Filsafat ekonomi. Filsafat sejarah. Filsafat manusia. Masih banyak lagi. Yang jelas dalam pembahasan hakikat itu, Bang. Banyak. Selanjutnya. Di pembahasan yang ketiga atau teori yang ketiga ada mengenai nilai. Dalam pembahasan nilai, itu terbagi menjadi dua pembahasan lagi. Yang pertama mengenai etika. Etika membahas mengenai nilai benar dan salahnya tindakan manusia. Nilai benar dan salahnya tindakan manusia. Benar, salah, bukan logika, tapi tindakan manusia. Selanjutnya ada estetika. Estetika itu mengenai pengalaman akan keindahan. Biasa disebut dengan filsafat seni. Memang kalian sering mendengar atau sering melihat klinik estetik, klinik estetik. Di zaman nilai-nilai ini, estetika itu lebih identik kepada kecantikan. Namun yang perlu kalian tahu, estetika itu bukan cuma kecantikan. Namun dia keindahan. Jadi estetika itu membahas mengenai pengalaman akan keindahan. Perempuan cantik itu indah. Indah dipandang. Ruangan yang bersih itu indah. Indah untuk dihitung gali. Indah untuk kita masuk ke dalamnya. Kota yang bersih itu indah. Kota yang terang, nyaman itu indah. Nah itu. Jadi ada tiga pembahasan terbesar dalam filsafat. Pembahasan atau teori pengetahuan. Pembahasan atau teori hakikat. Dan pembahasan atau teori nilai. Di pengetahuan ada istimologi mengenai hakikat pengetahuan. Dan logika. Mengenai bagaimana cara berpikir yang benar. Dalam pembahasan hakikat itu banyak. Antologi. Hakikat keberadaan. Segala sesuatu yang ada. Kosmologi. Hakikat alam semesta. Antropologi. Hakikat manusia. Dan segala yang terkait dalam kehidupan manusia. Manusia yang terkait berhubungan dengan manusia. Teologi. Mengenai hakikat itu Tuhan. Beserta hubungannya dengan manusia. Karena yang punya Tuhan itu manusia. Manusia. Filsafat ilmu. Mengenai hakikat ilmu itu sendiri. Filsafat agama. Mengenai hakikat agama. Filsafat hukum. Mengenai hakikat hukum. Masih ada yang lain. Tidak terbatas sampai situ. Filsafat sosial. Filsafat politik. Filsafat ekonomi. Filsafat sejarah. Dan lain sebagainya. Di pembahasan nilai ada etika. Mengenai benar dan salahnya tindakan manusia. Selanjutnya terakhir ada estetik. Estetik yang mengenai pengalaman akan keindahan. Kita masuk ke pembahasan teori pengetahuan. Teori pengetahuan. Di dalam pembahasan pengetahuan. Atau teori pengetahuan. Yang dibahas merupakan. Cara mendapatkan pengetahuan. Setelah itu bagaimana mengatur pengetahuan yang ada. Sehingga dapat menjadi pengetahuan yang berarti. Nah. Mengenai sumber pengetahuan. Terdapat beberapa golongan. Atau aliran yang mempunyai pemikiran berbeda-beda. Golongan atau aliran itu simpelnya seperti ini. Kamu ada yang suka Manchester United. Yang satu lagi ada yang suka Real Madrid. Maka aliran yang mencetsar. Aliran yang ada Real Madrid. Ada yang suka sepak bola. Ada yang suka bulu tangkis. Maka aliran yang kanan itu menganut aliran sepak bola. Yang kiri menganut aliran bulu tangkis. Begitu pula dengan mengenai sumber pengetahuan. Beberapa tokoh mempunyai pemikiran berbeda-beda mengenai sumber pengetahuan. Dan digolongkan akhirnya menjadi beberapa aliran atau golongan. Dalam epistemologi dibahas mengenai hakikat pengetahuan. Sumber pengetahuan mengenai ciri pengetahuan yang benar. Bagaimana sih ciri-ciri pengetahuan yang benar lu? Terus kebenaran pengetahuan yang dimiliki manusia. Bagaimana nilai atau mengkritikasi kebenaran dari pengetahuan yang dimiliki manusia. Ada beberapa aliran tadi seperti yang telah saya sampaikan. Yang mereka berdebat-berdapat mengenai sumber pengetahuan yang dimiliki manusia. Mana sumber yang benar. Aliran yang pertama empirisme. Dari kata empirisme dan isme. Isme itu aliran. Jadi segala yang ada isme-ismenya itu aliran. Empirisme. Empiri itu kehidupan nyata. Jadi menurut pandang orang-orang empirisme. Pengetahuan bersumber dari pengalaman hidup manusia. Dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Disitulah sumber yang mengetahui pengetahuan. Itu menurut orang-orang empirisme. Salah satu tokoh empirisme yaitu John Locke. Sampai dia dijuluki sebagai Bapak Empirisme Inggris. Menurut empirisme pengetahuan diperoleh dengan perantara ini, Indra. Tanpa Indra manusia tidak bisa memperoleh pengetahuan dari kehidupan nyata. Jadi Paca Indra merupakan perantara pengetahuan. Sehingga sampai pada diri manusia. Manusia yang entah itu mata, telinga, hidup, tangan, dan lain sebagainya. Jadi bagi orang-orang empirisme pengetahuan diperoleh dengan perantara ini, Indra. Aliran yang kedua, rasionalisme. Dari kata rasio dan isma. Rasio, pemikiran manusia dan isma. Orang-orang rasionalisme beranggapan bahwasannya sumber pengetahuan manusia yang paling benar, paling utama, ialah akal manusia itu sendiri. Akal manusia itu sendiri. Sendiri. Salah satu tokohnya, Rene Becker. Tulisannya sini, Rene Descartes. Tapi jangan baca Rene Descartes. Kelihatan Jumur, tak? Bacanya Rene Descartes. Rene Descartes. Jadi Rene Descartes berpendapat bahwasannya akal budi manusia. Bahwa akal manusia, rasio manusia merupakan sumber pengetahuan yang tidak dapat diregukan lagi. Bagi orang rasionalisme, pengalaman. Hidupan nyata. Tadi orang-orang empirisme. Pengalaman. Itu merupakan hanya pengetahuan akal. Istilahnya topiknya akal itu pengalaman. Ya orang empirisme yang tadi itu gak setuju. Menurut mereka, dunia nyata atau pengalaman merupakan sumber pengetahuan yang paling utama kalau bagi orang empirisme. Jadi istilahnya mereka ini empirisme dan rasionalisme berantem. Bukan berantem sih, yang gak sejauh. Dalam rasionalisme, ukuran benar ada dua. Yang pertama, sesuatu itu benar ketika dia mustahil untuk diingkari atau dibantah. Contoh, manusia itu berjalan dengan kaki. Tidak akan, dia bisa dibantah ketika ada manusia yang berjalan dengan bantangan. Itu bisa dibantah. Tapi kan sedih sedikit. Ada manusia yang berjalan dengan tangan, tapi sedih sedikit. Yang kedua, dapat dipahamkan dengan jelas kepada orang lain. Sesuatu-suatu pengetahuan manusia yang benar bagi orang rasionalisme, ketika hal tersebut dapat dipahamkan atau dijelaskan kepada orang lain dari muda. Kalau sulit dijelaskan, berarti dia bukan pengetahuan yang benar. Contohnya, eh, kemarin ayah saya berana. Nah, orang lain yang mendengar penjelasan kesulit atau bisa langsung berarti, tidak. Dia baru menjelaskan, penjelasan berarti pengetahuan mengenai bahwasannya. Ayah itu bisa berana, itu bukan merupakan pengetahuan yang benar. Kenapa langsung itu dibantahkan ke orang lain? Selanjutnya, aliran yang ketiga, fenomenalisme. Fenomenalisme beranggapan bahwasannya super pengetahuan yang utama ialah fenomena. Atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia dan dapat disaksikan manusia, dirasakan manusia. Itu fenomena. Nah, dalam pandangan fenomenalisme, pengetahuan itu prosesnya seperti ini. Pengetahuan diterima oleh akal dalam bentuk pengalaman. Jadi pengalaman diterima oleh akal. Disusun secara sistematis oleh kemampuan pengalaman manusia. Kemampuan rahasia manusia. Jika apa yang diolah itu sesuai dengan yang ditampakkan. Jadi kalau misalnya hasil rahasia manusia, hasil peluang rahasia manusia. Sesuai dengan apa yang ditangkap oleh mata. Ayam, kakinya dua. Otak manusia dia memolah dia. Ayam, bisa kakinya dua. Dan apa yang ditampak depan mata itu kakinya dua. Maka itu pengetahuan yang benar. Setelah apa yang diolah oleh akal itu sesuai dengan yang ditampakkan mata. Atau yang tampak. Maka disitulah menghasilkan pengetahuan yang bersifat gejala atau fenomenon. Dari situ manusia mendapatkan pengetahuan-pengetahannya. Dari apa yang diolah akal dan ditangkap oleh ibra diolah akal. Dan sesuai dengan penyataan. Baru disitulah pengetahuan dapat disebut sebagai pengetahuan yang benar. Orang-orang fenomenalis. Fenomenalisme. Dan yang selanjutnya ada intuisyonisme. Intuisyonisme. Dari kata intuisidatisme. Orang-orang intuisyonisme beranggapan bahwasannya sumber pengetahuan yang paling benar atau pengetahuan itu bersumber dari intuisi. Intui? Intuisi. Apa itu intuisi? Nanti. Henry Bersong. Ini tulisannya Bersong. Saya bacaannya Bersong. Henry Bersong. Beranggapan bahwasannya intuisi merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung. Atau seketika. Jika tambah perlu penjelasan. Itu intui. Intuisi. Jadi orang intuisi. Intuisi. Beranggapan bahwasannya sumber pengetahuan yang paling benar merupakan intuisi manusia. Karena dia dapat menghantarkan pengetahuan secara langsung. Ada dua jenis intuisi. Atau ada dua jenis pengetahuan dalam intuisi. Ada knowledge about and knowledge of. Simpelnya itu pengetahuan simbolis dan pengetahuan langsung atau intuitif. Yang langsung itu seperti apa? Contoh. Saya bertemu dengan seorang mahasiswi. Dan tanpa mahasiswi tersebut memberitahu saya bahwasannya dia sedang bersedih. Intuisi saya mengatakan langsung bahwasannya dia sedang bersedih. Dia sedang bersedih. Nah berarti itu pengetahuan itu intuitif. Mengapa intuitif? Karena langsung saya tahu. Tanpa perlu dia memberitahu. Yang kedua ada lagi pengetahuan mengenai. Ada pengetahuan simbolis. Simbolis seperti apa? Ketika misalnya objek tadi atau mahasiswi tadi itu sedang menangis. Mukanya merah. Matanya berair. Dan dari muka merah dan matanya berairnya saya mengatakan bahwasannya dia itu sedang bersedih. Maka itu pengetahuan simbol. Simbolis. Pengetahuan mengenai. Misalnya siapa? Dina. Dina yang sedang bersedih. Itu pengetahuan simbol. Simbolis. Tapi kalau saya langsung tahu. Dan yakin. Tanpa perlu melihat bahwasannya dia sedang merah matanya atau sedang menangis. Maka itu pengetahuan intuitif. Jadi dia langsung. Itu lima aliran yang ada dalam epistemologi. Selanjutnya kita lanjut ke dalam pembahasan pengetahuan yang kedua yaitu mengenai logika. Yang lupa tadi ya. Teori pengetahuan. Di dalamnya ada dua. Epistemologi dan logika. Nah logika. Secara etimologi logika berasal dari bahasa Yunani. Logik atau logo. Atau benda. Yang berarti pikiran atau kata. Pikiran atau kata. Kata. Kata itu sebagai apa? Sebagai penyataan dari pikiran itu sendiri. Pikiran atau kata. Apa kata itu? Jika ada pertanyaan atau ada hal yang kalian tidak pahami. Leave your comment below. Silahkan kirim ke kolom komentar. Sampai ketemu di pertemuan atau materi selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.